Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Siriano, semua sehat-sehat ya Amin Pak, sehat Pak Ya, di tengah Ini pertemuan pertama ya Saya enggak usah perkenalan lagi karena saya masih tetap Yudhistira ya Kebetulan selaku koordinator mata kuliah konten dan copywriting Nah, yang perlu kita kenal adalah dosen pengamput dari mata kuliah ini Yaitu Pak Handri Rohmat Dwi Hapi SSN MSN Selamat malam Pak Handri Selamat malam Pak Yudhist, terima kasih, salam kenal Bapak Ibu semuanya Selamat malam Pak Handri Ya, Pak Handri ini kebetulan mengampu mata kuliah di Prodi DKV Prodi Desain Komunikasi Visual Kurang lebih nanti kita ada 7 kali pertemuan ya Sama seperti perkuliahan sebelum-sebelumnya 7 kali pertemuan Dan insya Allah kita akan mulai Jam berapa Pak Handri? On time, setengah 7 sesuai jadwal Boleh, boleh Pak, boleh Ya, nanti kita koordinasi Karena saya sudah di-add lagi di grup Jadi tetap kita bisa koordinasi untuk jadwal perkuliahan di 6 pertemuan ke depan ya Karena yang ke-7 atau yang pertama kita sudah mulai hari ini Oke, untuk tidak usah panjang lebar Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini Konten dan copywriting Apa bukan waktu dan tempat ya Waktu dan suara dan gambar Ruang Ruang Silahkan Pak Handri Iya, terima kasih Pak Yudhist Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera kepada kita semua Alhamdulillah Namo Buddhaya Salam kebajikan Alhamdulillah Masih bisa berjumpa Kok masih bisa ya Pertama kali berjumpa Jadi Bapak Ibu Perkenalkan nama saya Handri Jangan dipanggil Pak lah Karena Usianya gak jauh berbeda Bahkan Sepertinya ada yang jauh lebih senior daripada saya Jadi kalau kita ngomong ini kuliah Kok rasanya gak tepat ya Saya lebih suka ini ngomongnya sebagai diskusi Karena sebenarnya Materi yang saya diberikan adalah materi yang sangat umum Hanya saja namanya dikemas menjadi Kekinian Mata kuliahnya apa Pak? Mata kuliahnya Konten dan Konten dan copywriting Konten dan copywriting Wah Sehari-hari Saya bekerja di Asia Sebagai dosen Tapi tidak di Prodi TI Lebih tepatnya saya ngajar di Prodi DKV Lebih tepatnya lagi Saya ngajar di media rekam Jadi foto video Lalu kok tiba-tiba diberi Mata kuliah Konten dan copywriting ini Karena mungkin ya Mungkin anggapan dari Dosen pengambut di TI online Saya komputabel Karena mungkin sudah terbiasa Membuat naskah Atau Alur cerita Ketika saya membuat Produksi sebuah Media rekam atau video Cuma nanti sebenarnya Mata kuliah Copywriting ini Intinya adalah Bagaimana kita membuat Sebuah Copywriting Atau tulisan Atau kata-kata Yang digunakan untuk Tujuan Promosi Itu nanti akhirnya Cuma sebelum kita ngomongin itu Bapak Ibu sekalian Saya kepengen Mengajak Bapak Ibu Untuk sedikit Apa istilahnya Berpikir atau merenukan Terkait dengan Apa itu yang disebut dengan Menulis Kalau kita ngomongin copywriting Berarti kaitannya dengan Menulis Kita dari kecil Sudah diajarkan untuk menulis Tapi paham gak sebenarnya Menulis itu apa Apakah hanya sekedar menulis Menggoreskan atau membuat Wurf alfabetis di sebuah kertas Atau Memencet tombol di layar handphone Sehingga merangkai sebuah kata-kata Ataukah lebih dari itu Ini kita diskusi ya Jadi bukan kuliah Jadi gak Yang kebenaran ada di saya Bukan di Teacher Center Learning Tapi lebih ke Student Center Learning Jadi bagaimana kita diskusi Pertanyaan sederhana sekali Apa itu menulis Mungkin ada yang bisa Membantu menjawab Sebelum kita masuk ke Pembahasan copywriting Karena di Draft Materi yang saya berikan Copywriting itu Malah dibahas di pertemuan ketiga Pertama kita akan membahas Terkait dengan Bagaimana menulis Yang baik Atau proses kreatif Dalam menulis sebuah Tulisan Lalu yang nanti Pertemuan kedua Kita akan membahas terkait dengan Storytelling Ketiga baru kita ngomongin Copywriting Jadi copywriting itu Sebenarnya Gak susah Gampang banget Yang menjadi susah adalah Kita tahu gak Bagaimana itu menulis Atau apa itu menulis Monggong Silahkan Bapak Ibu Ada yang mau untuk Menjawab Apa itu menulis Bebas Feel free Jadi gak ada yang bener Gak ada yang salah Gak usah takut Kita diskusi aja Kok mukanya Tegang banget Biasanya kalau Tegang itu Dari-bari gak ditunjuk Dimatikan kameranya Sepura-pura Lapor Itu biasa Sudah Gak apa-apa Kuliah Ini kita gak kuliah Kita diskusi aja Jadi seantai banget Apa itu menulis Bapak Ibu Apa Pak Arty mungkin Dimatikan tuh Mbak Putri kameranya Dimatikan Apakah menulis itu Menyusun sebuah Kata-kata Ya Menyusun sebuah Kata-kata Kata-kata yang bagaimana Pak yang disusun Pak Apakah abstrak Ataukah memiliki Makna Ataukah hanya sekedar Apa yang kita pikirkan Lalu kita tuangkan Atau lebih dari itu Kalau jaman SD mungkin Cerita-cerita Pak Ya Itu dicuruh Menulis sebuah cerita Ya Oke Oke Kalau kita disuruh Menulis cerita Berarti Sebelum kita menulis Kita berpikir dulu ya Sebelum kita Wah Menuangkan ide Dalam pikiran Dalam tulisan Ini mengartikan tulisan Dengan kata tulisan Oke kita menuangkan ide dulu Nah Proses kita Menulis Sebelumnya kan ada Proses memikirkan Atau Menuangkan ide Proses berpikirnya itu Disebut dengan Proses kreatif Ya Kalau kita ngomongin di Ranah desain komunikasi visual Apapun yang kita kerjakan nanti Dalam bentuk tulisan Atau dalam bentuk media Apapun Itu selalu diawali dengan Proses kreatif Gak harus orang desain sih Sebenarnya berpikir kreatif Saya yakin setiap Kita Selama kita hidup Terus selalu berpikir kreatif Bagaimana kita menata uang Setiap bulan Sehingga nanti Di pertengahan bulan kita Gak Gak gabisan duit kita Lalu bagaimana kita Kalau saya ya Kalau saya ini Misalnya mau beli sesuatu Daripada saya minta izin ke istri Lebih baik minta maaf Saya harus berpikir kreatif Bagaimana nanti Ngomong maafnya ke istri Supaya gak Gak marah Atau nanti ketika Mau beli sesuatu Harus memberikan istri dulu Nah itu kan proses berpikir kreatif Atau ketika saya Mau nulis kata-kata Ke mahasiswa Bagaimana bahasanya Supaya mudah dipengerti Itu proses berpikirnya Proses berpikir kreatif Nah pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Apa itu kreatif Kalau kita mau menulis Gampang aja Contoh copywriting Yang terkenal adalah Minum lem mineral Kayak ada manis-manisnya Itu kan gampang Lalu Kata-kata dari Dilan Jangan Jangan rindu ya Karena rindu berat Biar saya saja Gampang Kalau udah didengar Tapi proses dibalik itu Si pembuat kalimat tersebut Itu berpikir kreatif Nah kira-kira Poses berpikir kreatif itu Atau kreatif sendiri itu apa ya Selain Pak Ardi deh Enggo Apa itu yang disebut dengan kreatif Ada yang mau menjawab Saya boleh Pak ya Boleh Oh ya Ini Pak Ardi Terima kasih Yang melibatkan Pemunculan Pemikiran yang baru Atau memiliki gagasan Atau hubungan yang baru Dari yang Sudah ada Jadi Dari yang ada itu Muncul baru lagi Baru lagi itu kreatif Menurut saya sih Begitu ya Dari sisi keilmuan Berarti Ada hal Gagasan atau pemikiran yang baru Oke Menarik sekali Baik itu proses mental Aupun proses Teknik Atau dalam ilmu Apapun itu Itu kreatif Siap Oke Pak Yudis Mau menambahkan tadi Mana Pak Yudis Apa Pak kreatif itu Pak? Ini tadi sudah Sudah ada yang menjawab lagi Pak Ada Bu Yolandita Kreatif adalah Menciptakan sesuatu yang baru Atau unik Terus ada lagi Bu Putri Ini kreatif adalah Memunculkan sebuah ide Wah luar biasa Yang lainnya mungkin Atau Pak Yudis sendiri Mau menambahkan Apa itu kreatif Pak? Ya kurang lebih Hampir sama Cuma Pemikirannya Memunculkan ide Atau gagasan yang baru Ada modifikasi lah Dari yang lama Oke Oke Gagasan atau konsep Yang sudah ada Kemudian dikembangkan Itu termasuk kreatif Menurut saya Siap Oke Saya sebenarnya setuju ya Jadi kalau kita ngomongin kreatif Inti dari kreatif adalah Adanya kebaruan atau novelty Dari apapun itu Kalau kita memiliki Sepuluh tulisan Lalu kita ingin membuat Suatu yang kreatif Suatu yang baru ya Dari sepuluh itu Kita rangkum menjadi satu Akhirnya muncul satu lagi Menjadi sebelas Itu enggak masalah Walaupun hanya sekedar Merubah tata letak Kamera Jadi yang menyumbalkan adalah iPhone 12 Dengan kamera atas bawahnya Ketika muncul iPhone 13 Si kreatornya Itu hanya menggeser Kameranya saja Dan itu berhasil Dan itu disebut dengan kreatif Ya Intinya adalah Kalau kita ngomongin kreatif Bukan bagaimana Setelah kita melihat Kalau kita melihat sih Ya enak ya Cuman dirubah tok Kabewong ya iso Tapi proses berpikir Di belakangnya itu loh Apakah kita pernah memikirkan Nah kreatif adalah Bagaimana kita memikirkan Sesuatu yang baru Sehingga ketika orang yang melihat Kesannya Alah Aku ya iso Nah itu disebut dengan kreatif Jadi nanti kalau kita ingin Membuat sebuah Copyright Atau sebuah tulisan Untuk sebuah Media Atau untuk sebuah Promosi Kita harus memikirkan Sesuatu yang baru Nah hubungannya dengan Copywriting adalah Yang kita buat adalah Kata-katanya Jadi bukan Sesuatu yang dilihat Secara visual Tapi bisa diterjemahkan Oke Saya izin saya screen ya Pak Yudis Kita mau masuki materi Oke Pak Pembukaan Terkait dengan Perpikir kreatif Karena nanti Selanjutnya Selanjutnya Saya ingin Bapak Ibu Selalu memikirkan hal-hal yang kreatif Hal-hal yang baru Tetapi hal yang terbarunya itu Berhubungan dengan Kata-kata Ya kita ngomongin copy Copywriting ya Berarti hubungan dengan Kata-kata Oke Ini judul pertama Jadi kita gak ngomongin copywriting dulu Tapi kita ngomongin Menulis sebagai Proses Kreatif Oke Menulis itu adalah bentuk seni Bentuk kreasi Dalam merangkai kata-kata Menjadi untayan kalimat Yang syarat akan makna Jadi Kalau kita ingin menulis sesuatu Pastikan itu ada maknanya Ya Dan pada saat menulis suatu hal Itu berarti kita sedang mencurahkan Ekspresi perasaan dan isi hati Lewat barisan kata-kata yang padat Akan makna Sampai sini Ada yang gak setuju Dengan apa yang saya sampaikan Terkait dengan apa itu menulis Monggo Ada yang gak setuju Berarti setuju semua ya Oke Ini saya punya dua puisi Ini bukan saya yang buat puisinya Jadi saya Menyatur dari Buku Antologi puisi Saya minta Minta tolong Pak Sahrul Gunawan Bisa tolong dibacakan puisinya Pak Apakah terdengar jelas? Jelas banget Pak Jelas banget Sementara hanya kamu satu-satunya yang aku perjuangkan Dan mengisi setiap pelantunan doa Dan mengisi setiap pelantunan doa dalam suju Saya akan jago Saya akan jago paca puisi Mungkin bisa jadi jelek Loh gak apa-apa Kerama apa-apa Keramaian tak menghentikanku untuk sedang Mencoba mengerti apa yang kau rasakan Dan memahami Kayak mengharapkanmu nanti Semua sekau akan terukah Maka aku janjikanmu Meski Tak sebanding dengan apa yang Mengerisah Tapi aku tetap Mencoba Buat Walau mungkin Belum ada sisa ruang Semuanya timu Aku tetap Menadiri untuk Saat Dihin menjatuhkan Dan aku masih Sayang Sayang ini Waduh Luar biasa Ternyus ya Oke Tepuk tangan buat Mas Harul dan Mas Frisal ya Oke Luar biasa Oke Kalau kita tadi Ngomongin bahwa Menulis adalah mencurahkan Isi hati Atau mencurahkan Apa yang kita pikirkan Dua puisi ini Bermakna yang sama Jadi puisi pertama Menjelaskan kegaulan si penulis Kepada Kekasihnya yang meragukan ketulusannya Puisi kedua Penulis ingin mengungkapkan Perjuangannya untuk Merebut Hati orang yang dicintai Apakah itu tergambar jelas Tergambar jelas gak Bapak Ibu Jelas Jelas ya Jelas ya Oke Sama temanya Mengenai perasaan cinta Proses kreatif Yang menjadi perbedaan adalah Pemilihan fiksi Dan referensi setiap orang yang berbeda Yang menjadi dasar penulisan puisi tersebut Jadi setiap orang itu memiliki Kemampuan penafsiran diksi yang berbeda-beda Juga interpretasi yang berbeda-beda juga Jadi Dan kemampuan dalam penafsir Dan kemampuan dalam penafsir Sebuah makna tergantung dalam kata dan kalimat Itu bisa diasa dengan banyak memakai referensi Salah satunya dengan membaca Oke Kalau mahasiswa saya di kampus ya Yang masih mabah-mabah Yang masih umur 19-20 tahun Referensi membacanya sangat-sangat kurang Kurang banget Jadi ketika mereka harus menyusun sebuah kalimat Diksinya terbatas Sehingga apa yang terjadi Ya mereka copy paste Buka internet cari di google copy paste Saya enggak kepengen nanti tugas ya Bapak-Ibu copy paste Saya rasa pengalaman membaca Bapak-Ibu Luar biasa Enggak ada yang enggak pernah membaca Majalah, bulletin, atau koran sekalipun Nah Itu yang menjadi kekuatan kita Ketika kita menyusun copywriting sebenarnya Kalau kita ingin mempersuasif seseorang Dengan kata-kata Tapi kita enggak punya referensi kata-kata Gimana caranya Beda dengan ilmu desain yang lainnya Sudah diajarin Photoshop ya Membuat desain dengan Photoshop ya Elemen yang digunakan adalah elemen warna Elemen ilustrasi, bidang, dan sebagainya Kita bisa menyimbolkan marah dengan warna merah Tapi kita enggak bisa membaca kata-kata marah Kalau kita enggak punya referensi bahwa marah adalah marah Intonasinya pasti akan berbeda Contohnya gini Kita diajak ngobrol sama teman Kata HAH Dibaca gimana? Hah? Kalau kita sedang marah Hahnya ya, kayak marah Hah? Tapi kalau kita enggak tahu Hah? Jadi intonasi membaca itu juga mempengaruhi Diksinya juga mempengaruhi Kalau kita enggak paham Ya kita enggak ngerti maksudnya apa Oke? Kita lanjut Terkait dengan Menulis tadi Menulis merupakan keterampilan berbahasa Yang dibunuhkan untuk berkomunikasi secara tidak langsung Tidak secara tatamuka dengan orang lain Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif Saya mengalami ketika harus menyusun tugas akhir Karena saya enggak biasa membaca Ya membuat atar belakang itu bisa satu bulan Mungkin Bapak Ibu pernah membuat laporan atau IS Waktu dulu zaman-zaman sekolah ya SD atau SMP Kalau tidak sering membaca Tidak sering melihat Atau tidak sering berdiskusi dengan orang Ketika menulis Pasti diawali dengan Pada hari minggu Atau pada saat libur sekolah Tidak pernah diawali dengan kata-kata yang berbeda Kata-kata yang pemilihan diksinya yang lain Itu mempengaruhi kita Jadi kalau kita ingin produktif Ya harus banyak membaca Dalam kegiatan menulis ini Maka SMP harus terampil Menggunakan grafologi Grafologi itu pemilihan kata-kata Struktur bahasa dan kosa kata Keterampilan menulis ini Tidak akan datang secara otomatis Melainkan harus melalui latihan dan praktik Yang banyak dan teratur Oke Ini perlu disampaikan di awal Ya perlu saya sampaikan di awal Karena nanti tugas-tugasnya akan banyak Menulis Menulis ya Satu-dua kalimat Satu-dua paragraf Nanti kita sepakatin aja Kita mau membuat copywriting Sepanjang apa atau sependek apa Karena ini prosesnya adalah Proses diskusi Jadi proses perkuliannya Tidak akan saya samakan Dengan teman-teman Kelas reguler Yang 14 kali pertemuan Harus intens di kelas Harus diskusi Harus Apa istilahnya ya Ya konsultasi dengan saya Setiap saat Jam perkulian Nah itu gak akan mungkin terjadi Di kelas TEI online malam hari Saya yakin Bapak Ibu disini Ada yang sedang bekerja Ada yang sambil Berjalan dan sebagainya Kalau prosesnya itu Saya samakan dengan teman-teman reguler Pasti akan kesulitan Ya kan nanti Di akhir pertemuan Akan kita sepakati Untuk tugasnya Tugas mata kuliah ini Apakah akan dikerjakan Satu-dua paragraf panjang Atau satu-dua kalimat saja Intinya adalah bagaimana kita Mempersuasif orang Untuk mau Ya kalau kita ngomongin Copywriting ya Keproduksi, kepromosi Untuk membeli produk Atau Istilahnya Membangun kepercayaan Kepada konsumen Oke Itu dulu mungkin Yang bisa saya sampaikan Pak Yudis Monggo Kita break sebentar Nanti kita lanjut lagi Ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Sampai Madari barusan Jadi ada tadi yang paling terakhir Itu inti dari copywriting Yang mempersuasif Orang Itu ya berkaitan sama Promo Untuk membeli atau Membangun kepercayaan Konsumen Terus tadi ada juga Pembahasan berkaitan Mengenai Apa itu menulis Apa itu kreatif Ya Bapak Ibu Ada yang mau ditanyakan Monggo lho Bapak Ibu Kita lebih Monggo Monggo silahkan Pak Henry Gigi Tadi kan Tegung untuk tugas ya Menulis Coffee rating kan Bukan sebuah Kalimat Mengarang Indah Bener Pak Kalau gak salah Tolong koreksi Coffee rating Ini kan untuk Menunjang Dalam Bisnis Atau Produk Yang kita Tampilkan Dipublikan Bener Bener Kalau ada tugas Di Coffee rating Berarti Paling Dua kalimat Atau Tiga kalimat Gitu kan Bener Bener Satu paragraf Dua kalimat Sampai Bukan Paragraf Berarti kan pak Ya Ya Monggo Oke Yang jadi pertanyaan Terkait dengan tugas Yang berparagraf Paragraf Tadi pak Iya Oke Cuma itu aja Pasah ya Sampai berparagraf Gitu kan Bener Ini Kok Kayaknya kurang pas Soalnya kan Kita belajar Untuk di Digital Marketing Berarti Hanya Shot Shot Cut Atau Hanya Pendek Aja Kan Ya siap Siap Karena saya Udah sempat galau Tadi Wah ada Paragraf Itu kan galau Bener 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 Gak apa Saya malah seneng Jadi Memang tadi Saya memancing Saya memancing Seberapa Konsen Bapak Ibu Ketika saya Memberikan materi Yang tampil Di publik Yang tampil Di publik Ketika kita Ngomongin copywriting Itu hanya Sekedar Slogan Hanya sekedar Headline Atau sub-headline Bener Saya setuju Implementasinya Di lapangan Memang seperti itu Tapi ketika kita Membuat sebuah copywriting Anggap aja Headline Di balik proses Pembuatan headline Itu kan ada ceritanya Kita menentukan Segmentasinya Kita menentukan Nanti arahnya Ke siapa Dan sebagainya Nah itu kan Bisa dirangkum Dalam sebuah Paragraf Sehingga nanti Muncul sebuah Kalimat Atau slogan Atau headline Atau tagline Yang nantinya kita Tampilkan ke Publik Memang bener pak Kita gak mungkin Menampilkan satu Paragraf gede Di iklan Kita hanya Menyampilkan Satu kalimat Dua kalimat Tiga kalimat Paling banter Headline Slogan Sub-headline Udah itu aja Tapi di balik Pembuatan ini semua Itu kan ada prosesnya pak Alasan bapak Memilih kata-kata Ada manis-manisnya Kenapa kok Ada kata-katanya Ada manis-manisnya Kenapa manisnya Diulang dua kali Kenapa gak Cuma sekali aja Atau Itu untuk attention Yes Bener Nanti akan kita bahas Tapi alasannya kan ada pak Kenapa attentionnya harus itu Contohnya Indomie seleraku Kenapa harus Indomie seleraku Kenapa gak Yang lainnya Kenapa harus memilih Kata-kata seleraku Attentionnya dimana Interesnya dimana Desire Ya Kita ngomongin AIDA pak ya Entention Desire Action Dan sebagainya Kita ngomongin itu Tapi nantinya kan Proses membuatannya Panjang pak Ujuk-ujuk bapak Misalnya punya brand ya Brandnya terkait dengan sepatu Lalu saya kasih tugas Tolong saya buatkan Slogan tentang Sepatu yang bapak Bapak pilih brandnya Bapak-tiba bapak Nulis Sepatu nyaman Seperti di atas awan Nah pemilihan nyaman Di atas awan ini Berdasarkan apa pak Ya kan bapak harus cerita Kita ngomongin konseptual Misalnya saya Saya di Di produksi kreatif ya Saya Bagian Copywriting Di atas saya ada Istilahnya PA saya Lalu saya dikasih tugas Tolong lu buatkan Copywriting untuk Sepatu Lalu saya nyodorkan Satu lembar kertas Tulisan tangan lagi Atau paling tidak Saya ketik Menggunakan Arial Naro ya Lalu saya print di kertas Ampat Kertasnya Kertas Glory Ya Saya print Saya kasihkan Tulisannya cuma itu tadi Headline aja Apa enggak saya Enggak dipecat pak Sama atasan saya Loh kok Mau orang ngawih kok Ini Nanti Latar belakang Kok ngawih Tulisan ini Itu yang saya maksud Berparagraf-paragraf Begitu pak Adi Jadi proses Dibalik pemilihan Diksi yang nantinya Menjadi copywriting Bapak Itu harus tetap Diceritakan Kan saya harus tahu pak Pak Adi kok kenapa Memilih sepatu lembut Seperti di atas awan Kan saya enggak bisa Nerawang pak Adi Tiba-tiba saya baca Lewat kartu Saya baca lewat buku Atau saya baca lewat Bola kristal Pak Adi kenapa Harus memilih kata-kata ini Kan enggak mungkin pak Anda pak Adi harus Bercerita kepada saya Pak Adi pemilihan Kata-kata ini Berdasarkan Misalnya Segmentasi Demografisnya Anak remaja Usia segini Segini-segini Geografisnya Dia di sini Sehingga pemilihan katanya Adalah kata-kata Yang mudah diingat Saya kan harus tahu Latar belakang Pembuatan copywriting Bapak kerjakan Gitu ceritanya pak Enggak ada yang salah Enggak ada yang benar Saya cuma memancing Seberapa konsen Bapak-Ibu Terkait dengan Pemilihan kata-kata Dalam saya menjelaskan Materi Karena kita ngomongin copywriting Jadi Bapak-Ibu harus kritis Harus kritis Kalau misalnya salah Atau ada sesuatu yang enggak tepat Ya harus ngobrol Karena ini kelas malam Kalau kita enggak seperti ini Kita cuma satu arah Bapak ngantuk Saya juga ngantuk pak Jadi Harus Ya memang sengaja pak Tugasnya memang Saya seperti itu Saya berpikir Kira-kira ada yang nyambung enggak ya Oh ternyata Ya Alhamdulillah Puji Tuhan Pak Adi nyambung Tapi benar berarti Bapak-Ibu yang lain Enggak nyambung ya Mungkin nyambung Cuman malu-malu Untuk tanya Diwakili sama Pak Adi Gitu pak penjelasan Dan jawaban dari saya Semoga berkenan Pak Adi nyambung enggak Pak Adi nyambung enggak Yang lainnya Silakan Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Atau mau ditanyakan Pak Yudis Spotlightnya saya matikan ya Kalau saya di spotlight itu Kayak gede banget Sak layar Saya lihat muka saya sendiri Gini kecil-kecil kan Saya bisa melihat Wajah Bapak-Ibu Ada yang mungkin Aku dipin Gede banget Enggak enak Enggak Bapak-Ibu Pokoknya kalau Kuliah-kuliah Dengan saya Karena saya orang di cafe Banyak menggunakan otak kiri Harus kritis dan kreatif Itu aja Intinya seperti itu Kalau kita ngomongin Proses kreatif Kita ngomongin Ngomongin proses Kritis itu Tidak ada yang benar Semuanya benar Tergantung dari Pemahaman kita masing-masing Saya enggak boleh ngomong Karya-karya Contoh ya Contoh tadi Saya ngajar fotografi di kampus Saya ngomong Karya masjid saya Oh karyamu salah Itu enggak boleh Karyamu kurang tepat Karena kita sudah Judgment sesuatu itu salah Itu pasti akan Apa ya Terpatri di Dibenak Dibenak kita Wah aku salah Itu kan Karena ada beri bahasa Setajam-tajamnya pisau Lebih tajam lidah Saya enggak mau Itu melukai Hati siapapun Kalau saya ngomong Karyamu salah Oh karyamu Erek Jadi kita enggak ada yang salah Kita enggak ada yang benar Yang ada Sudah tepat Atau belum tepat Ayo Bapak Ibu Monggo Sebelum saya lanjut Ke materinya Ini kan saya baru pertama kali Ngajar TI online ya Saya enggak tahu sebelumnya Seperti apa Proses pembelajarannya Apakah Dua jam waktu yang diberikan Itu Habis dua jam Ataukah Enggak sampai dua jam Sudah selesai Atau mungkin perkuliahannya Setiap hari Setiap Pertemuan itu Dikasih tugas praktek Di tempat Dikasih tugas praktek Di tempat Kayak gitu Gimana Bapak Ibu Kalau untuk Jamnya dua jam Itu Aturable Pak Bisa maju Bisa mundur Tergantung Kesepakatan Orang kita yang di desa Bisa warah Nomor satu Hubungan ketuan Anang mayasa Pak ya Bisa warah Nomor satu Pak Siap Oke Jangan panggil Pak ya Jok panggil Pak Pak Adi Jangan panggil Pak Saya merasa Enak Panggil 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 Mas aja Jok panggil Pak Jok Jok Lagi 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 official Mas Eh Jadi Kalau Tugas Latihan Ya Pasti kita perlu Latihan ya Tapi Tapi kalau tugas Sudah Langsung Kumpul ya Kayaknya Jarang Banget deh Kemudian gak ada deh Oke Oke Karena pasti akan Keren potan Karena ada yang Di jalan juga Ada yang Siap Setuju Setuju Baik nanti kita Tugasnya fleksibel aja ya Tugasnya Hanya satu Tugasnya hanya satu Nanti berhubungan dengan Tugas UAS Jadi nanti selama Tujuh kali pertemuan Saya akan banyak Ya Istilahnya Sharing Atau Cerama Seperti tadi Diskusi Saya senang banget Kalau misalnya Student Center Learning Jadi Kebenaran sekali lagi Bukan di saya Tapi di forum diskusi kita Kalau misalnya Bapak Ibu Ada sesuatu yang Tidak berkenan Munggu langsung aja Raise hand Untuk Mengkoreksi saya Atau kita diskusi bersama Itu saya lebih suka Oke Kalau misalnya gak ada Cukup istirahatnya Kita langsung masuk ke Pembahasan selanjutnya Tadi ada Dua pertanyaan Sekarang pertanyaan keempat Kalau kita sudah Ngomongin masalah menulis Yaitu menulis dalam mencurahkan Apa yang ada di pikiran kita Lalu korelasinya Menulis dan membaca Serta korelasinya Menulis dengan berbicara Itu apa ya Karena nanti Pasti apa yang kita tulis Dalam bentuk copywriting Itu akan dibaca Dan juga akan dibicarakan oleh orang Ya begitu Pak Adi ya Kalau kita membuat sebuah slogan Atau membuat tagline Berarti kan kita proses menulis Kita menuangkan Ide kreatif kita Dan nanti tulisan kita Akan dibaca oleh orang Dan juga akan dibicarakan oleh orang Ya seperti yang tadi Saya sampaikan Kayak lem mineral Saya membaca Berarti si copywritingnya Menulis Lalu saya membaca Kok ada manis-manisnya Lalu kita bicarakan bersama Nah sekarang korelasi Dari menulis dan membaca Dan menulis dan berbicara Itu apa ya Siapa aja boleh menjawab Bebas Saya gak akan menunjuk Korelasi antara Menulis dan Membaca Kemudian korelasinya Menulis dengan Berbicara Karena nanti Apa yang kita tulis Dalam bentuk copywriting Itu akan dibaca oleh orang Dan juga akan dibicarakan oleh orang Ya karena kalau kita tidak bisa Menulis dengan baik Tentunya tidak akan bisa membaca dengan baik Oke Ya yang lainnya mungkin Selain Pak Adi Karena semakin sering membaca Semakin banyak Kata-kata Pilihan kata-kata yang bisa dipilih Sehingga gampang ditulisnya Seperti itu mungkin Pak Wah ini Jawabannya keren banget ini Ya yang tadi sudah saya sampaikan ya Untuk Banyak membaca Karena kalau dengan kita membaca Kita akan Mudah untuk menulis Ini Pak Yudis nih Pak Yudis sekarang Studi lanjut S3 Pak ya Lanjut Studi apa studi lanjut Pak? Lanjut Studi 100-200 Masih 50 Masih 50 Kenapa Pak Yudis disuruh Membaca jurnal? Ya karena kita akan Dapatkan Apa ya Inspirasi Kemarin dijelaskan Sama Kebetulan Desen pembimbing Calon desen pembimbing Bahwa Dia bercerita kalau Empat bulan pertamanya Studi S3 itu Minimal 500 jurnal Yang harus Dilep 500 jurnal Pak ya Ya sebenarnya Selain kita untuk mencari Insight Atau mencari Kebaruan Atau berpikir kreatif Tadi juga Membantu kita untuk Saya gak tahu ya Apakah pola pikir Dari dosen pembimbing Pak Yudis sama Untuk membantu kita Dalam menulis Tugas akhir sebenarnya Itu kalau di Di aplikasi Dilanjutnya Pak Yudis Tapi lebih dari itu Hubungan antara Menulis dan membaca Hubungannya Sangat erat Sebenarnya Bila kita menuliskan sesuatu Maka pada Besitnya Kita ingin agar tulisan itu Dibaca oleh orang lain Sepakat ya Kalau kita menulis sesuatu Pada dasarnya Kepingin dibaca oleh orang lain Paling sedikit Dapat kita baca sendiri Suatu saat nanti Gak tahu Mungkin Pengalaman saya Walaupun saya Laki-laki Kadang Saya suka nulis Jurnal Saya suka sekali nulis Apapun itu Jadi Apa yang sudah saya lakukan Hari ini Apa yang sudah saya lakukan Saya tulis Saya tulis semua Itu membiasakan saya untuk Mudah mengingat juga Ke Selain untuk dibaca orang lain Juga nantinya akan kita baca Supaya apa Supaya ada Bounding erat Antara Apa yang ada di pikiran kita Karena proses menulis Adalah proses Menuangkan Apa ya Ekspresi Bahaya banget Kalau kita gak bisa Menuangkan ekspresi Pernah ya Kita mau marah Tapi gak bisa Rasanya kan Dongkol banget Ya salah satu caranya Gimana nih Kita tulis Menulis Itu Tugas seorang penulis Atau nanti tugas seorang copywriter Adalah mengatur Atau menggerakkan suatu proses Yang mengibatkan suatu perubahan tertentu Dalam bayangan Atau kesan si pembaca Khususnya mengenai Menulis Ada sebenarnya beberapa Kualifikasi minimal Agar tulisan kita itu Dapat enak Untuk diingat dan dibaca Yang paling penting adalah Ketika kita menulis copyright Dalam bentuk slogan Atau dalam bentuk headline Atau dalam bentuk apapun nantinya Itu dapat bisa menggerakkan Atau memberikan kesan kepada Orang Jadi Pemilihan diksi itu sangat penting Bener kata Mas Muhammad Ludi tadi Pemilihan diksi itu didapat dari mana? Ya didapat dengan sering membaca Kalau kita tidak pernah membaca Gimana kita bisa menuangkan sebuah ide Yang mana kita bisa Apa ya istilahnya Mempersuasif orang Membuat orang untuk bergerak Ya kalau hanya sekedar Ngomong aja Enak ya Contohnya apa? Contohnya marketing Atau Sorry SPG atau SPB itu enak Ya dia ditambah dengan keks Dan sebagainya Bisa memproses orang Ayo silahkan beli Silahkan apa enak Tapi kalau sudah Nggak ada SPG dan SPB Kita berjualan melalui Media online Gimana caranya? Apakah selalu membuat video? Ya kan nggak bisa Itu ranahnya orang di cafe Bukan ranahnya orang TI Apalagi marketing Management online Nggak bisa ya Dengan tulisan itu tadi Kualifikasinya Ada baik dan unggul Kalau kualifikasi baik ya Menulis komposisi bebas Yang sederhana Dengan kejelasan Dan ketepatan Dalam kosa kata Pemilihan kosa katanya Harus baik Harus benar Benar dalam hatian Tidak multi interpretasi Kalau kita ingin menjual sesuatu Tapi kata-katanya ambigu Ya susah Selanjutnya Selain kualifikasi baik Ada kualifikasi unggul Yaitu Bisa Memahami target audience Jadi pemilihan Kata-kata Pemilihan diksi Dalam sebuah tulisan Itu bergantung Pada target audience Sederhananya gini Kalau kita ingin menulis Pesan atau WA Kepada orang tua Dan WA kepada anak Bahasanya beda nggak kira-kira? Pasti beda Dan itu saya uji Ke mahasiswa saya Angkatan 2020 Berarti dia kelahiran Tahun 1999 Ya Kelihara Tahun 2000 Saya ajak ngomong Bahasa Jawa 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 halus ya Orai sok Mboten saget Nggak ngerti Ya karena dia Bingung Jadi pernah suatu saat Saya kasih instruksi Untuk tugasnya Saya tulis dengan Bahasa Jawa halus Bingung Bacanya aja susah Terbata-bata Nah itu Itu yang menjadi Persoalan kita saat ini Kadang kita menulis sesuatu Menulis copywriting Menulis slogan Tanpa mempertimbangkan Diksinya Yang paling Paling diingat itu adalah Dari Cap 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 lang ya Minyak angin cap lang Masih ingat slogannya apa Bapak Ibu? Itu baru saya bisa kritisi Ketika saya kuliah di DKV Sebelumnya Saya nggak mikir apa-apa Oh si yawis biasa ya Ingat nggak kira-kira awal? Itu multi Multi interpretasi banget itu Slogannya Buat anak kok coba-coba Ah bener Buat anak kok coba-coba Kalau Segmentasinya dewasa Pasti mikirnya beda Ya Padahal itu Segmentasinya adalah Segmentasi Untuk Keluarga Buat anak kok coba-coba Ada beberapa Berapa interpretasi itu Bapak Ibu Untuk slogan itu Untuk copywriting itu Tiga Tiga Apa aja Pak? Pertama untuk anak-anak Untuk anak-anak Kedua Konvent untuk dewasa Yes Ketiga Untuk Untuk orang tua Oke Jadi ada Tiga segmen disitu Sedangkan kalau kita Ngomongin Marketing Ya saya memang tidak Mendalami ilmu marketing ya Tolong dikoreksi Di desain juga Dipakai Ilmu yang namanya Segmentasi Kalau kita ingin Menyasar sebuah produk Ya segmentasinya Hanya satu Lah kalau rokok gimana? Rokok kan disasar oleh Orang banyak Kalau yang saya pelajari Itu bukan segmen Tapi market Nah Si pemilihan Kata-kata juga gitu Bapak Ibu Pemilihan diksi Untuk Dewasa Pemilihan diksi Untuk anak-anak Pasti berbeda Nah kalau kita Tidak banyak membaca Ya susah Nentukan diksinya Contoh lain Susu formula Susu formula SGM Atau Apa Pak Iudis Susu formula Pak Iudis Selain SGM Saya taunya SGM aja Enfagru Enfagru Ini karena saya Tidak pernah Bersinggungan Dengan susu formula Jadi saya gak punya Diksi untuk Brand susu formula Kebingungan Diksinya sebenarnya Kalau Bapak Ibu Cermati Susu formula itu Segmennya untuk siapa? Untuk anak-anaknya Atau untuk orang tuanya? Segmen pasarnya Anak-anak Tetapi Dia harus Mempertimbangkan Segmen orang tua Karena yang belanja Orang tua Jadi kita Lebih mengarahnya Ke orang tua Yang ingin Mendapatkan Kualitas terbaik Bagi anak-anak mereka Kalau kita ngomong Segmen dari susu formula Itu ke orang tua Bener Gak ada segmen Susu formula Untuk anak-anak itu Gak ada Segmentasinya Untuk orang tua Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu Lihat di iklan televisi Pemilihan diksi Di copywritingnya Itu untuk orang tua banget Mengandung Fosgos Mengandung Minyak ini Minyak itu Mengandung Blah-blah Panjang lebar Anak kecil Gak akan tahu Yang tahu orang tuanya Mana yang terbaik Untuk anak saya Walaupun orang tuanya Sendiri gak tahu Fosgos itu apa Saya yakin Bapak Ibu yang memiliki Balita Ketika memilih Susu formula Apakah mempertimbangkan Diksinya? Atau mempertimbangkan Harganya? Apa ya Pak Yudis? Meliragonnya Memilih diksi nih Pak Yudis masih punya Jelas harganya lah Pak Ya oke Lagi-lagi Kita memilih Memilih Harganya Tapi sebenarnya Enggak itu juga ya Pemilihan diksi juga Dpertimbangkan Saya rasa Pak Yudis Ketika membeli Susu formula untuk anaknya Sedikit banyak Membaca Ingredient yang ada di Di depannya Levelnya Atau membaca Apa mungkin ada Tagline Di Kemasannya Dan sebagainya Nah itu Itu yang memengaruhi kita Makanya kita harus banyak Membaca supaya Pemilihan diksi kita Banyak Itu korelasi Antara Menulis dan membaca Kita menulis Supaya orang yang membaca Itu Bapak Yudis Terngiang-ngiang dan sebagainya Munggu Pak Paskar Pak Padi Silahkan Sometimes kita Enggak berpikir Tentang hanya Harga Dan Ingredientnya Atau isinya Tetapi Lebih ke Prestige Prestige Ya Prestige Jadi Enfagro H plus Gitu kan Atau Susu Susu-susu Yang lain Benar Yang Harganya tinggi Di kalangan Medium up Ke atas Mereka tidak akan Memikirkan harga Wah aku kok Masuk Tuku Susu SGM Gitu loh Pak Kadang kan Kita melihat Dari segmen Pasarnya Memang orang tua Dan kita Lebih lagi Kita detailkan lagi Segmen pasarnya ini Untuk kelas mana Benar Pak Setuju Yang mempengaruhi Logan dan Jenis iklan yang muncul Benar Setuju Setuju sekali Kalau kita Ngomongi di ranah Marketing atau ranah Manajemen Setuju Pak Ada yang namanya Prestige yang Tidak bisa kita Tolak Bahkan Tidak ada iklannya Kita nguber-nguber Untuk membeli Apa contohnya Air Jordan Apple Tidak ada iklannya Tapi yang kita Kejar Prestigenya Itu Dari segi Konsumen Tapi dari segi Produsen Selain dia Memburu Konsumen yang Loyal Seperti konsumen yang Memiliki Atau Konsumen yang Tidak memikirkan Aku kok Masa itu Tuku SGM Tuku Sing Liani Sing Pergane Larang Tapi kan ada juga Konsumen-konsumen Baru Yang butuh Disasar oleh Susu dengan Merek tertentu Contohnya kita Ngomongin iPhone aja Karena saya Tidak tahu Masalah Susu formula Kita ngomongin iPhone Seingat saya Tidak pernah ada Iklan iPhone Pak Di majalah Di televisi Atau Dimanapun Iklan iPhone Selalu jadi satu Ketika dia launching Produk baru Di Silicon Valley Selalu Jam 10 Lebih 10 Tanggal 10 Setiap tahunnya Karena itu Pertama kali Steve Jobs Launching iPhone 3 Konsumen loyal Dengan segmen Tertentu Tidak mikirin Pak Taglinenya Seperti apa Beda Kalau kita Lihat Oporeno Apalagi Oporeno 8 Yang baru muncul Iklannya di televisi Setiap Saya lihat Cinetron Di ANTV Mesti Tidak 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 Cuman Orang-orang Yang Awalnya Dia di segmen Opu Kepengen Nyoba iPhone Dia pasti Butuh Tambahan Pengakuan Untuk Meyakinkan Dia Lalu Gimana Caranya Supaya Orang Itu Bisa Yakin Tambah Yakin Tetap Adanya Namanya Iklan Walaupun Tidak Sefrontal Atau Sepulgar Yang Kita Lihat Di Pasaran Nah Di Iklan Tersebut Tetap Ada Copywriting Tidak Pernah Tidak Ada Susu Semahal Apapun Atau Produk Semahal Apapun Selalu Menyelipkan Yang Namanya Slogan Supaya Diingat Iklannya Bukan Dari Iklan Televisi Atau Iklan Majalah Tapi Iklannya Dari Mulut Kemulut Pasti Itu Tidak Salah Apa yang Disampaikan Oleh Pak Adi Tapi Saya Menambahkan Supaya Lebih Ajek Wawasan Kita Bahwa Segmentasi Apapun Selalu Membutuhkan Iklan Dan Iklan Itu Mesti Tak Lain Kita Pasti Memikirkan Walaupun Orang Sekaya Apapun Duitnya Banyak Unlimited Dia Membeli Susu Formula Tadi Tetap Dia Pasti Akan Mempertimbangkan Ingredients Walaupun Hanya Sesekali Dua Kali Tetap Tetap Pasti Saya Yakin Tidak Mungkin Tidak Tapi Terima Kasih Masukan Dan Pemahaman Baru Dari Pak Adi Karena Memang Saya Memandang Sebuah Brand Itu Bukan Dari Ilmu Manajemen Atau Marketing Tapi Lebih Ilmu Desain Komunikasi Visual Jadi Saya Selalu Mengajarkan Ke Siapapun Bahwa Segmen Itu Pasti Berbeda Dan Elemen Visualnya Pasti Mengikat Di sana Mau Segmen Menengah Ke atas Mau Segmen Atas Ke atas Lagi Pasti Ada Iklan Ferrari Aja Atau Iklan Bugatti Siren Yang Tidak Pernah Kita Lihat Iklannya Di Televisi Yang Iklannya Hanya Diputar Di Store Bugatti Di Perancis Itu Juga Ada Taglinenya Walaupun Orang Membeli Bugatti Sudah Tahu Duitnya Seberapa Tapi Tetap Dia Butuh Sesuatu Yang Meyakinkan Dia Dari Sekedar Omongan Tapi Dari Tulisan Terkadang Seperti Itu Kalau Kita Ketemu Dengan Sales Misalnya Top Sales Kita Ngobrol Dengan Sales Ini HP Bagus Mas Air Bajang Lebar Kita Percaya Sama Dia Tapi Butuh Keyakinan Lagi Dengan Apa Kita Mencari Informasi Entah Itu Googling Atau Apa Kita Membaca Pasti Gitu Pak Adi Mungkin Ada Tambahan Dan Sangkaan Atau Dari Bapak Ibu Yang Lain Silahkan Saya Mau Pendapat Dikit Aja Mengenai Copywriting Ini Buat Saya Copywriting Itu Benar Benar Gak Mempengaruhi Harga Contoh Kalau Pengalaman Saya Sendiri Aqua Dengan Le Mineral Tadi Aqua Kan Slogannya Kebaikan Berasal Dari Sini Terus Dengan Le Mineral Ada Manis Manis Kayak Lebih Seger Melihat Aqua Walaupun Harganya Jelas Jauh Lebih Mahal Aqua Daripada Le Mineral Mempengaruhi Alam Bawah Sadarnya Menggelitik Ini Kayaknya Lebih Seger Ini Gak Terpengaruh Dari Harga Jadi Copywriting Membantu Penjualan Ini Untuk Lebih Naik Lagi Kalau Menurut Saya Setuju Setuju Banget Mas Setuju Banget Itu Tidak Salah Tidak Salah Itu Bener Pendapat Yang Sangat Baik Mungkin Pak Adi Mau Menambahkan Dulu Sudah Terlanjur Open Mic Tadi Jadi Kalau Saya hanya Menambahkan Dari Mas Rudy Copywriting Ini Tidak Hanya Menambahkan Sesuatu Tetapi Mempertegas Dari Si produk Tersebut Kayak Mobil Audi Truth In Engineering Jadi Mempertegas Dari produk Itu Sendiri Mematankan Atau Menancapkan Supaya Inilah Aku Seperti Itu Memang Cukup Penting Karena Sewaktu Kita Baca Tagline Itu Kayak KFC Karena Saya Sering Ke KFC Finger Clickin Finger Lickin Jadi Itu Memang Benar-benar Memperkuat Dari Sisi Produk Tidak Hanya Desain Dari Produk Atau Packaging Tetapi Itu Yang Langsung Menyasar Ke Otak Kita Siap Benar Setuju Setuju Banget Kalau Di ilmu DKV Di ilmu Desain Itu Disebut Dengan Brand Image Mas Ludi Dan Pak Adi Disebut Dengan Brand Image Memang Secara Tidak Langsung Kalau Kita Lihat Kayaknya Kecil Pengaruhnya Copywriting Dengan Harga Ya Gitu Ya Kayak Malah Tidak Hubungan Apa Korelasinya Copywriting Dengan Harga Kayaknya Tidak Ada Membahas Tentang Copywriting Dalam Desain Nanti Coba Saya Kasih Materi Mungkin Bisa Membantu Membuka Wawasan Atau Mungkin Mempertajam Wawasan Sekali Lagi Kebenaran Bukan Di Saya Tapi Di Ruang Ini Kita Diskusi Lagi Ya Tapi Nanti Enggak Sekarang Saya Enggak Mau Spoiler Jadi Kalau Dispoiler Nanti Pertemuan 5 Saya Ngomong Apa Habis Jadi Kita Spoiler Dulu Nanti Kita Bahas Pertemuan 5 Karena Nanti Pola Berfikirnya Beruntut Dulu Kita Ngomongin Masalah Kreatif Menulis Storytelling Copywriting Komponen Copywriting Baru Copywriting Dalam Desain Nah Disitu Nanti Kita Bahas Apa Benar Ada Korelasinya Atau Emang Selama Ini Saya Yang Salah Ternyata Tidak Ada Korelasinya Nah Itu Nanti Gitu Pak Adi dan Mas Ludi Bukan Saya Pelit Tapi Kalau Gak Gini Kan Gak Penasaran Gitu Tadi Siapa Yang Resen Mbak Siti Munggu Mbak Untuk Sebuah Iklan Contoh Misalnya Fisual Formula Itu Kan Kasih Sasarannya Ke Ibu Ya Pak Ya Nah Semisa Konsumen Atau Saya Itu Tidak Terpengaruh Dengan Copy W Mereka Itu Atau Iklan Yang Mereka Tawarkan Itu Konsumen Atau Saya Itu Tidak Terpengaruh Padahal Mereka Itu Menjanjikan Lebih Ini Lebih Itu Nah Itu Sebenarnya Kalau Untuk Misalnya Konsumen Itu Tidak Terpengaruh Dengan Iklan Mereka Itu Itu Yang Salah Itu Di Pihak Pengiklannya Itu Atau Di Konsumen Kalau Seperti Itu Misalnya Susah Untuk Mempengaruhi Konsumen Itu Terima Kasi Pertanya Mudah Jawabannya Susah Mbak Siti Tapi Beli Produknya Karena Misalnya Saya Sudah Misalnya Sudah Satu Brand Susu Formula Brand Apa Misalnya Kalau kita Belanja Banyak SPG Yang Ngawarin Pak Atau Iklan Iklan TV Pastikan Banyak Banget Nah Itu Kalau Saya Susah Banget Untuk Mereka Walaupun Mereka Menjanjikan Lebih Ini Lebih Itu Nah Itu Sebenarnya Salah Di Pihak Mereka Itu Iklan Nggak Bagus Atau Di Pihak Konsumen Nggak Salah Karena Mbak Siti Bukan Segmentasi Dari Susu Formula Jadi Kalau Kita Ngomongin Tadi Bahwa Tulisan Itu Memikat Akhirnya Membuat Alam Sadar Kita Untuk Saya Meminjam Istilah Dari Mas Ludi Membuat Alam Sadar Kita Terpengaruh Kalau Mbak Siti Tidak Terpengaruh Berarti Mbak Siti Bukan Target Audiencenya Mbak Siti Bodoh Amat Ini Bukan Bukan Tipe Saya Bukan Susu Untuk Kebutuhan Anak Saya Saya Bukan Itu Saya Bukan Kata Pengiklannya Di Belahan Dunia Yang Lain Atau Di Belahan Kota Yang Lain Atau Di Belahan Televisi Yang Lain Ada Yang Terpengaruh Nah Itu Yang Maksud Dengan Segmentasi Makanya Penting Banget Pemilih Adiksi Nah Kalau Adiksi Yang Disampaikan Oleh Si Pengiklan Melalui Iklannya Ada Kata-katanya Dan Tidak Memengaruhi Ya Memang Mbak Siti Bukan Target Bukan Segmentasinya Sebenarnya Kalau kita Ngomongin Segment Setelah Segment Target Depositioning Saya Gak Tahu Apakah Itu Relevan Dibahas Di Mata Kuliah Ini Kalau Kita Ngomongin Segment Target Positioning Perlu Dibahas Nanti Segment Target Positioning Atau Karena Ini Ke ranah Mata Kuliah Ini Saya Takut Malah Nyelempang Kemana Mana Kalau Misalkan Mungkin Kalau Tadi Ada Yang Kita Mengkonsep Segmentasi Ya Boleh Di Diulah Sedikit Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Copywriting Siap Oke Berarti Mungkin Seperti Salah Menurut Saya Karena Bukan Target Dari Si Produsen Ya Gimana Kita Mau Menyalahkan Produsen Kalau Memang Itu Bukan Untuk Kita Makanya Seorang Copywriter Di ranah Desain Kommunikas Visual Harus Paham Dengan Segmentnya Karena Tidak Mau Itu Berpengaruh Jadi Pemilihan Kata-kata Berpengaruh Pada Orang Ada Orang Terpengaruh Dengan Kata-kata Saya Ada Orang Berpengaruh Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Hari Ini Karena Mereka Memang Segmen Saya Dan Mereka Butuh Ilmu Saya Tapi Ada Yang Nggak Pengaruh Ada Yang Nggak Ngomong Ngopo Mungkin Ditaruh Apa Di Apa Karena Dia Merasa Nggak Dapat Apa Dari Saya Dalam Perkulian Hari Itu Bukan Segmen Saya Begitu Kurang Lebihnya Ya Atau Mungkin Bapak 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 Ada Menambahkan Setuju Pak Segmentasi Itu Memang Penting Sifat Jadi Memang Kayak Kita Aja Misalkan Kayak Saya Dengar Bahasa Iklan Kayak Kadang-kadang Ada Yang Menggunakan Sekarang Copywriting Mereka Pakai Gue Low Gue Low Gitu Kan Ya Kalau Kayak Kita Pakai Gue Low Di Produk Pampers Untuk Orang Tua Itu Sangat Nggak Masuk Sekali Jadi Memang Memang Benar Copywriting Itu Perlu Segmentasi Kita Lihat Nih Kita Produk Ini Mau Kemana Kan Nggak Boleh Sumpaya Waktu Di Semester Satu Itu Kita Diajarin Strategi Bisnis Kita Menyasarnya Produk Yang Mana Gak Bisa Kesemua Gitu Apakah Orang Tua Apakah Anak Anak Kita Fokusin Gitu Setuju 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 Kita Ngomongin Iklan Rokok E-mail Kita Semua Tahu Iklan E-mail Dengan Pemilihan Diksi Kata-katanya Kadang Kita Nggak Nalar Obos Maksud Kata-kata Ini Karena Pertama Kita Bukan Segmen Karena Kita Bukan Perok Yang Kedua Kita Bukan Target Kita Bukan Sasaran Dari E-mail Sehingga Kita Bahasanya E-mail Bahasa Tingkat Tinggi Tingkat Tinggi Kita Nggak Akan Paham Dengan E-mail Itu Sebenarnya Saya Nggak Tahu Di Ilmu Marketing Itu Apa Namanya Itu Hanya Sekedar Perusak Orang Supaya Dia Remembering Atau Ingat Jadi Kalau Kita Ngomongin Media Promosi Itu Sebenarnya Ada Dua Ada Untuk Mengingat Dan Untuk Mengenalkan E-mail Itu Sekarang Di tahap Mengingat E-mail Coca-Cola Jadi Kata-kata Apapun Yang Digunakan Oleh Mereka Itu Sebenarnya Sedikit Sekali Pengaruhnya Ke Kita Karena Kita Sudah Ingat Metonomia Dari Minuman Beralkohol Metonomia Dari Minuman Bersoda Ya Coca-Cola Ya Rokok Rokok Ya Mesti Ngomongin Awang Demel Nggak Padahal Punyanya Malburu Itu Itu Bahasan Panjang Nanti Kita Ngomongin Masalah Target Dan Nggak tahu Kita Pakai Itu Ada Korelansinya Dengan Copywriting Tapi Nanti Nanti Akan Coba Saya Singkong Ke Bapak Ibu Akan Saya Bahas Terkait Dengan Segmen Target Sama Positioning Bagaimana Sebuah Kata Itu Bisa Benar-benar Menusuk Ke Kita Sehingga Kita Ingat Tanpa Kita Kita Tidak Tau Produknya Kita Tidak Pernah Coba Tapi Kita Bisa Mempromosikan Ke Orang Itu Bahkan Sampai Seperti Itu Copywriting Contohnya Apa Nanti Silahkan Bapak Ibu Nonton TV Atau Lihat Youtube Sambil Ngecek Apa Kita Dalam Bawah Sadar Kita Mengenalkan Ke Orang Nggak Ngomong Merknya Tapi Ngomong Copywriting Kita Ngomong Slogannya Itu Sampai Terjadi Seperti Itu Ini Open Mic Kayaknya Menyambut Jadi Penasaran Dengan Itu Tadi Saya Jadi Ingat Nggak Ada Lo Nggak Rame Nggak Ada Lo Nggak Rame Jadi Cuma Bahasanya Nggak Ada Lo Nggak Rame Terpapang Di Bilbo Yang Gede Atau Nggak Di TV Muncul Nggak Rame Tetapi Yang Perlu Kita Lihat Bukan Cuma Tulisannya Yang Kita Lihat Kita Membaca Dan Melihat Produknya Jadi Enggak Perlu Gembar Gembar Ini Rokok E-mail Atau Rokok Mail Dengan Tes Yang Blah 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 Cuma Ditulis Berapa Rupiah Per Batang Gitu Gitu Gila Gila Lalu Gak Rame Ada Gambarnya Udah Langsung Masuk Itu Sebuah Techline Yang Menyasar Ke Pemikiran Langsung Pengingat Langsung Headshot Headshot Langsung Headshot To the point Langsung Di kepala Poin Ya Kalau Mbulat Dengan Janji Malah Rata-rata Minatnya Kurang Itu Yang Saya Lihat Dan Saya Pelajari Kebetulan Saya Juga Di bidang Sales Juga Itu Yang Sering Saya Lihat Siap Saya dulu Pernah Terlibat Dalam Iklan Yang Mail Tahun 2012 2011 Itu Masih Ringo Agus Modelnya Kamu Mau Nikah Jawabannya Ringo Agus Kamu Mau Nikah Kapan Jawabannya Ringo Agus Cuman May May Yes May No Nah Yang Menjadi Kesusahan Di tim Kreatif Pada Saat Itu Adalah Ketika Kita Menghilangkan Sebuah Rokok Ada Regulasi Pemerintah Yang Tidak Boleh Menunjukkan Bahwa Kita Merokok Atau Produknya Muncul Nanti Membuat Orang Orang Kreatif Di Baliknya Ya Apa Caranya Orang Itu Menancap Iklan Iklan Aneh Mesti Punya Email Dalam Artian Kata Katanya Bukan Visualnya Makanya Email Itu Copywriting Gila Banget Luar Biasa Email Sampai Dia Menjadi Metonimia Jadi Majas Metonimia Itu Luar Biasa Ditiru Sama Udang Karabijau Gak Ada Lu Gak Rame Ya Itu Juga Luar Biasa Cuman Interpretasinya Masih Mudah Gak Ada Lu Gak Rame Itu Antara Gak Ada Orang Atau Gak Ada Rokok nya Itu Masih Masih Bisa Diterkat Tapi Kalau Kita Ngomongin Email Bener Wow Luar Biasa Itu Menurut Saya Out Of The Box Banget Masalahnya Orang Orang Sometimes Without The Box Email Without The Box Kalau Sampurna Masih On Off The Box Menarik Kalau Kita Ngomongin Off The Box Kembali Lagi Yang Kita Ngomongin Kreatif Kalau Kita Ngomongin Off The Box Berarti Kita Harus Tahu Box Kita Dulu Permasalahannya Adalah Kita Gembar Gembar Ngomong Out Of The Box Tapi Kita Tahu Box Kita Yang Mana Sehingga Kalau Orang Melihat Kita Masih Dalam Box Itu Tidak Berlaku Di Email Bapak Ibu Email Benar Of Box Dia Bisa Keluar Dari Box Bagaimana Iklan Rokok Itu Muncul Di Pasaran Dengan Apa Dengan Copywriting Tadi Coba Ditiru Sama Produk Produk Yang lain Personifikasinya Emel Mulai Dari Tahun Berapa Emel 2000 Mungkin Sampai Sekarang Masih Terus Konsisten Seperti Itu Walaupun Dia Dijacimaki Iklan Gelas Tapi Dia Tetap Konsisten Dia Tidak Perdulikan Itu Tadi Dia Sudah Tahu Box Boks Iklan Rokok Di Indonesia Seperti Ini Menunjukkan Keindahan Menunjukkan Orang Semangat Dan Sebagainya Sekarang Logika Aja Bapak Iklannya Rokok Orang Naik Gunung Orang Naik Jeep Rengler Ke Saharan Sebagainya Tidak Kira Orang Rokok Nafasnya Pendek Naik Gunung Belum Sampai Puncak Tapi Disugui Sama Iklan Seperti Itu Karena Di Indonesia Regulasinya Tidak Mengizinkan Orang Seperti Di Amerika Orang Rokok Rokok Aja Sehingga Muncul Malbur Rumen Itu Kita Tidak Bisa Amel Muncul Disitu Dengan Copywriting Yang Cukup Mengganggu Sekali Dan Kita Ingat Billport Ada Di Mana Mana Dan Biaya Iklannya Mahal Sekali Walaupun Hanya Tulisan Tapi Akhirnya Terpatri Di Benak Kita Bahwa Merk Rokok Yang Menjadi Metodeminya Yang Mel Itu Sama Seperti Indomie Dan Aqua Sama Seperti Honda Ya Gimanapun Kendaraannya Ngomongnya Honda Itu Metodeminya Gitu Padi Menambahkan Atau Pak Yudis Mungkin Silahkan Ampun Pak Pak Bang Mungkin Moga Yang Mau Menambahkan Atau Mungkin Mau Tanya Laki Ayo Engkau Engkau Tidak Bapak Silahkan Engkau Pak Yudis Mungkin Mau Bertanya Belum Ada Lagi Pak Oke Nah Kira-kira Bapak Ibu Kita Bajar Bahasa Indonesia Sudah Mulai Lama Dari SD Sudah Diajarin Tentang Bahasa Indonesia Kira-kira Langkah Paling Mudah Untuk Menyusun Copywriting Itu Menggunakan Apa Selain Dengan Membaca Tadi Kira-kira Langkah Paling Mudah Untuk Membuat Atau Menyusun Sebuah Copywriting Itu Dengan Apa Ada yang Kenal Namanya Majas Nggak Mantuk KP Apa Itu Majas Kayak Bahasa Lebih Dari Itu Apa Itu Majas Penggunaan Bahasa Untuk Mewakilkan Bahasa Lainnya Lagi Karena Banyak Majas Majas Superbola Majas Personifikasi Yes Setuju Hafal Majas Itu Ada Berapa Wah Ini Banyak Pak Banyak 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 Itu kan Bisa Didentifikasi Ada Tiga Ada Empat Kalau Menurut Saya Empat Itu Sedikit Tapi Menurut Bapak Ibu Empat Itu Banyak Saya Harus Memastikan Banyak Itu Berapa Empat Apa Aja Pak Majas Alegori Metafora Iberbola Litotes Oh Empat Itu Pasti Enggak Ada yang lain Enggak Tau Pak Mungkin Saya ingat Saya ada Personifikasi Metonimia Mungkin Ada Metonimia Soalnya Saya ingat Majas Ini Karena Saya Diusir Sama Guru Pasien Terakhir Kayaknya SD SD Refresh Kembali Memang Kalau kita Ngomongin Bahasa Untuk Menarik Perhatian Yang paling Banyak Digunakan Dalam Periklanan Atau Di copy Writing Itu Memang Ilmu Mengenai Majas Kayak Ada Manis Manis Lalu Selalu Di Depan Enggak Dalu Enggak Rame Itu Sebenarnya Majas Semua Jadi Apa Yang Kita Sampaikan Itu Kiasan Semua Sebenarnya Kalau Kita Ngomongin Majas Berarti Kita Ngomongin Kiasan Saya Screen Lagi Bapak Ibu Screen Lagi Terkait Dengan Nih Copy Writing Sebenarnya Kita Membuat Tulisan Yang Memikat Tadi Kan Tulisan Adalah Ekspresi Lalu Ekspresinya Harus Bisa Memikat Kenapa Harus Memikat Karena Kita Memiliki Segmentasi Itu Tadi Kita Memiliki Sasaran Sasaran Harus Kita Pikat Seperti Katan Mbak Siti Tadi Kalau Mbak Siti Tidak Terpikat Berarti Mbak Siti Bukan Segmentasinya Atau Walimudahnya Adalah Mbak Siti Segmentasinya Tapi Tidak Terpikat Berarti Pemilihan Diksinya Yang Kurang Tepat Tapi Jarang Banget Oke Ini Ada Beberapa Apa Ya Kita Ngomongnya Quote Lebih Tepat Atau Semangat Dari Misun Soekarno Beri aku Seribu Orang Tua Niscayakan Kucabut Semeru Dari Akarnya Beri aku Sepuluh Memudah Niscayakan Kugan Keguncangkan Dunia Lalu Yang Selanjutnya Perjuanganku Lebih Mudah Karena Mengusir Penjajah Perjuanganku Lebih Sulit Karena Melawan Bangsamu Sendiri Kalau kita Terjemahkan Secara Harfiah Kan Nggak Mungkin Dikasih Seribu Orang Tua Apalagi Diberi Sepuluh Pemuda Ini Majas Kiasan Artinya Orang Pemuda Itu Walaupun Sepuluh Tapi Dia Lebih Berdampak Atau Memiliki Impact Daripada Orang Tua Ini Menurut Pak Karno Orang Tua Yang Seperti Apa Hanya Bisa Didefinisikan Oleh Pak Karno Karena Pak Karno Yang membuat Tulisan Ini Berarti Pak Karno Pernah Mengalami Kekecewaan Pada Seribu Orang Tua Tapi Dia Merasa Melihat Sebuah Optimisme Yang Baru Dari Pemuda Sehingga Kata 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 Perjuangan Lebih mudah Karena Mengusir Penjajah Kelihatan Musuhnya Kelihatan Kalau yang kedua Perjuangamu Akan Lebih Sulit Perjuangan Kata 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 Karno Karena Melawan Bangsamu Sendiri Artinya Apa Sekarang Musuhnya Tidak Kelihatan Musuh Kita Sekarang Tidak 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 Musuhnya Jelas Musuhnya Kelihatan Tapi Kalau Sekarang Kita Tidak Tidak Mendoktrin Tapi Ada Istilahnya Istilah Toksik Bagaimana Orang Di Sekitar Kita Kelihatannya Baik Ternyata Dia Nusuk Dari Belakang Itu Mungkin Yang dimaksud Dengan Kalimat Ini Oleh Pak Karno Ini Semua Majas Ini Semua Kiasan Nah Ini Nanti Akan Coba Kita Pinjam Kiasan Tersebut Untuk Menjadi Sebuah Langkah Awal Membuat Copywriting Tentu Saja Lagi-lagi Kalau Bapak Ibu Ingin Membuat Copywriting Dengan Istilah Seribu Orang Tua Lalu Istilah Kugujangkan Dunia Ya Harus Pernah Membaca Atau Bersinggungan Dengan Kata-kata Tersebut Makanya Bener Kata Mas Ludi Tadi Dengan Banyak Membaca Kita Akan Mudah Untuk Membuat Sebuah Kata-kata Tulisan Pak Yudis Siap Cuplikannya Pak Videonya Ini ada Video Sedikit Sedikit Videonya Yang diputar Oleh Pak Yudis Saya Stop Share Screen Oke Merjaga Saudara-saudara Rakyat Jelata Di seluruh Indonesia Terutama Saudara-saudara Penduduk Kota Surabaya Kita Semuanya Telah Mengetahui Bahwa Hari Ini Tentara Inggris Telah Menyebarkan Pamflet Pamflet Yang Memberikan Suatu Ancaman Kepada Kita Semua Kita Diwajibkan Untuk Dalam Waktu Yang Mereka Tentukan Menyerahkan Senjata-senjata Yang Telah Kita Rebut Dari Tangannya Tentara Jepang Mereka Telah Minta Supaya Kita Datang Pada Mereka Itu Dengan Mengangkat Tangan Mereka Telah Minta Supaya Kita Semua Datang Pada Mereka Itu Dengan Membawa Bendera Putih Tanda Bahwa Kita Menyelah Kepada Mereka Saudara-saudara Di dalam Pertempuran-pertempuran Yang Lampau Kita Sekalian Menunjukkan Bahwa Rakyat Indonesia Di Surah Ayah Pemuda-pemuda Yang Berasal Dari Maluku Pemuda-pemuda Yang Berasal Dari Sulawesi Pemuda-pemuda Yang Berasal Dari Pulau Bali Pemuda-pemuda Yang Berasal Dari Kalimantan Pemuda-pemuda Dari Seluruh Syuhadra Pemuda Aceh Pemuda Kapai Lui Dan Seluruh Pemuda Indonesia Yang Ada Di Surabaya Ini Di Dalam Pasukan-pasukan Mereka Masing-masing Dengan Pasukan-pasukan Rakyat Yang Dipentuk Di Kampung-kampung Telah Menunjukkan Satu Pertahanan Yang Tidak Bisa Dicepoh Telah Menunjukkan Satu Kekuatan Sehingga Mereka Terjepit Dimana-mana Hanya Karena Taktik Yang Lisi Daripada Mereka Sudara-sudara Dengan Menjatangkan Presiden Dan Pemimpin Pemimpin Lainnya Ke Surabaya Ini Maka Kita Tunduk Untuk Memperjikan Pertempuran Tetapi Pada Masa Itu Mereka Telah Memperkuat Dan Setelah Kuat Sekarang Inilah Keadaannya Sudara-sudara Kita Semuanya Kita Bangsa Indonesia Yang Ada Di Surabaya Ini Akan Menerima Tantangan Tentara Inggris Itu Dan Kalau Pimpinan Tentara Inggris Yang Ada Di Surabaya Kini Mendengarkan Jawaban Rakyat Indonesia Kini Mendengarkan Jawaban Seluruh Pemuda Indonesia Yang Ada Surabaya Ini Dengarkan Tentara Inggris Ini Jawaban Kita Kini Jawaban Rakyat Surabaya Ini Jawaban Pemuda Indonesia Kepada Kau Sekalian Kau Menyerti Kau Menyerti Bahwa Kita Ini Akan Membawa Bandara Puntis Untuk Pasuk Kemanamu Kau Menyuruh Kita Melangkap Tangan Datang Kemanamu Kau Menyuruh Kita Membuat Senjata Yang Kita Nampas Dari Tentara Sepul Untuk Disuaskan Kemanamu Tuntutan Itu Walaupun Kita Tahu Tahu Sekalian Akan Mengansar Kita Untuk Menggempur Kita Dengan Seluruh Kekuatan Yang Ada Tetapi Inilah Jawaban Kita Selama Banteng Indonesia Masih Mempunyai Darah Merah Yang Dapat Membuat Setarik Dan Putih Merah Dan Putih Maka Selama Itu Tidak Akan Kita Menyerah Kepada Siapa Pujukat Sudara Sudara Rakyat Surabaya Siaplah Keadaan Jenting Tetapi Saya Peringatkan Sekali Lagi Jangan Mulai Menembak Baru Kalau Kita Ditebak Maka Kita Adik Menyerang Mereka Itu Kita Tujukan Bahwa Kita Benar 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 Orang Yang Ingin Merdeka Dan Untuk Kita Sudara Sudara Lebih Baik Kita Hancur Dari Bagaimana Tidak Merdeka Sebenarnya Kita Tetap Merdeka Atau Mati Dan Kita Yakin Sudara Sudara Pada Akhirnya Pastilah Kenanganmu Tidak Jatuh Ketangan Kita Sebab Allah Selalu Berada Di Tidak Yang Benar Percayalah Sudara Sudara Tuhan Akan Melindungi Kita Sekalian Suaranya Siapa Tadi Bapak Ibu Soekarno Bung Tomo Ya Soekarno Bung Tomo Kalau Pak Karno Suaranya Lebih Deep Sempat Terdengar Sekilas Tadi Suaranya Terkait Saudara Saudara Sebangsa Dan Air Khususnya Blah Blah Panjang Lebar Umar Bakri Kok Umar Bakri Gimana Ini Saldi Umar Bakri Itu Fiktif Itu Adalah Imajinasi Dari Iwan Fals Oke Tadi Bapak Ibu Sedikit Mendengar Terkait Cuplikan Dari Bung Tomo Mungkin Nanti Setelah Kelas Ini Selesai Bisa Cek Di Youtube Atau Spotify Terkait Dengan Pidato Bung Tomo Yang Menggerakkan Semangat Masyarakat Sulabaya Terkait Dengan Aksi 10 November Oke Jujur Apa yang disampaikan Bung Tomo Itu Kesemuanya Adalah Majas Ya Apa ya Kiasan Semua Pemilihan Diksi-diksi Kiasan Semua Tujuannya Sederhana Menggerakkan Ya Seperti yang kita Bahas tadi Di awal Menggerakkan Orang yang mendengar Supaya melakukan sesuatu Take action Bertindak Oke Kurang lebihnya Seperti itu Nanti yang kita kerjakan Dalam Beberapa kali pertemuan Jadi intinya Nanti di akhir Perkuliahan Bapak Ibu Akan membuat Sebuah paper Isinya Beberapa Paragraf Yang intinya Meng-headline Sebuah slogan Slogannya Bisa menggerakkan Orang Yang Melihat Atau Membaca Tadi Oke Pak Yudis Sampun Saya tak share Screen lagi Tidak apa-apa Oke Sebenarnya Rahasia Tulisan yang Memikat Itu ada Pada Gaya bahasa Yang paling mudah Adalah Dengan Menggunakan Majas Ternyata Majas itu Dibagi menjadi Tiga Bapak Ibu Ya Ada Majas Perbandingan Ada Majas Pertentangan Dan Ada Majas Sindiran Nah Semuanya itu Biasanya digunakan Dalam Iklan sehari-hari Yang kita Lihat Kita dengarkan Di Berbagai macam Media Perbandingan Menggunakan Bahasa ungkapan Dengan cara Membandingkan Objek Satu Dengan Yang lainnya Bisa Menyamakan Melebihkan Atau Mengganti Contohnya Le mineral Tadi Keada Manis-manisnya Berarti kan kita Melebihkan Melebihkan Sesuatu Sebenarnya Majas Perbandingan Nah Majas Perbandingan Itu dibagi menjadi Beberapa Yang pertama Ada personifikasi Yaitu Ungkapan Soalnya Menggantikan Fungsi Benda mati Yang dapat Bersikap Seperti manusia Lalu Ada yang namanya Metafora Objek Yang sama Sifatnya Dengan pesan Yang ingin disampaikan Satu objek Dibandingkan Dengan objek Lain yang serupa Tapi bukan Manusia Itu disebutkan Metafora Lalu ada Asosiasi Contohnya Tiada gade Yang tak retak Itu Perbandingan Lalu ada Hyperbola Mengunggapkan Sesuatu Dengan kesan Yang berlebihan Lalu ada Eufemisme Seperti Tunarungu Tunawisma Lalu juga Ada metodemia Sudah kita bahas tadi Seperti Odol Honda Pilot Ada Simile Simile itu Contohnya Seperti Kata dalam Tempurung Jadi Cuma berani Kuar-kuar Di dalam Lalu Juga ada Alegori Menyandingkan Suatu objek Dengan kata-kata Kiasan Bermana Konotasi Atau Ungkapan Contohnya Seperti Hidup itu Kayak roda Berputar Kadang di atas Kadang di bawah Lalu Juga ada Simbolik Seperti Raja Hutan Lalu Selanjutnya Ada Majas Pertentangan Bapak Ibu Menggunakan Kata-kata Kiasan Yang bertentangan Dengan Yang dimaksudkan Sesungguhnya Majas Pertentangan Dibagi menjadi Beberapa Ada Litotes Itu tujuannya Untuk merendahkan Diri Padahal Yang dimaksud Tidak Seperti itu Ada Paradoks Situasi Kebalikan Tertawa Dengan Hati Terluka Dan sebagainya Ada Antitesis Memadukan Pasangan Dengan Kata Yang bertentangan Contohnya Baik Buruk Siang Malam Itu Antitesis Lalu ada Majas Sindiran Kata-kata Yang dimasukkan Menyidir seseorang Seperti Sinisme Dan Sarkasme Itu semua Bisa kita pakai Dalam Menyusun Copywriting Lagi-lagi Tetap Disesuaikan Dengan Target Audiencenya Jadi Tidak hanya Sekedar Meminjam Majas Saja Tapi kita Juga bisa Menciptakan Majas Kita Sendiri Jadi Enak Banget Sebenarnya Bahasa Indonesia Ketimbang Bahasa-bahasa Yang Lainnya Jadi Tidak Susah Menjadikan Tulisan Itu Bernilai Paling tidak Lain untuk Memikat Orang Yang Membaca Antara Dengan Memperhatikan Selalu Menunjulkan Kelebihan Jangan Mengedelkan Diri Jangan Mengedelkan Produk Yang ingin Kita Promosikan Pilih Rangkaian Kata-kata Yang Unik Dan Menarik Gunakan Kalimat Sederhana Posisikan Bahwa Kita Sebagai Pembaca Yang terakhir Yang paling penting Kalau kita ingin membuat sebuah media apapun Pastikan kita juga sebagai orang yang menikmati Sehingga apa? Sehingga kritik yang paling utama dan pertama adalah kritik dari kita sendiri sebagai copywriter atau pencipta Itu yang paling penting Bapak Ibu Saya tidak mau nyebut ini sebagai tugas atau homework ya Tapi saya kepingin banget Bapak Ibu mulai ngamatin iklan-iklan yang ada di televisi Atau iklan-iklan yang ada di media digital lainnya IG, Twitter, Youtube Iklan-iklan yang ada di meja cetak seperti koran, majalah, dan sebagainya Bapak Ibu resapi iklan tersebut lalu temukan slogan atau tagline yang sekiranya menarik Produknya apapun Produknya apapun Boleh produk berupa barang Atau produk berupa jasa Atau boleh juga slogan atau tagline dari produk tempat Bapak Ibu bekerja Misalnya ada bekerja di mana lalu produknya memiliki tagline yang menggok Disampaikan minggu depan Dan juga coba korelasikan kira-kira tagline tersebut menggunakan majas apa ya Satu, dua slogan boleh lah Itu aja Minggu depan saya pilih secara random Acak ya Mungkin juga akan dibantu sama Pak Yudis untuk memilih Bapak Ibu Bercerita aja Jadi sekali lagi tidak ada tugas atau instruksi dari saya yang mengandung kesalahan Semuanya pasti benar Yang ada hanya kurang tepat aja Jadi gak usah takut ya Gak usah takut Kita santai aja, kita diskusi Oke Mungkin sekilas itu saja bisa saya sampaikan di pertemuan pertama Jadi memang kita belum membahas tentang apa itu copywriting Tapi kita coba membahas Sebelum kita membuat copywriting Apa itu menulis Dan apa itu berbeda kreatif Karena itu paling penting itu adalah fondasinya Jadi kalau kita ngomongin membangun rumah Kita gak ngomongin isi di dalam rumahnya dulu Tapi kita ngomongin butuh batu berapa dan butuh pasir berapa Dan menulis dan berbeda kreatif itu adalah batu dan pasir dalam fondasi membuat sebuah rumah Atau membuat sebuah copywriting yang baik Oke Itu saja mungkin bisa saya sampaikan Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata Kesalahan ada di saya Kalau misalnya ada yang tidak berkenan Sekali lagi saya mohon maaf Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya Semoga bisa diterima Saya kembalikan ke Pak Yudis Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nunggu Pak Yudis Oke Bapak Ibu sambil nunggu Pak Yudis Selamat malam semuanya Selamat malam Terima kasih Pak Handri Sepertinya tadi sangat menarik sekali ya Saya lihat Bapak Ibu sudah sangat tertarik Terutama Pak Adi kayaknya sudah mau bikin majas-majas gitu Katanya Pinter bahasa Indonesia loh Dulu tuh bahasa Indonesia kok enggak bisa Ampun Bu Ya jadi Bapak Ibu mohon maaf Tadi di awal saya juga ada kelas Jadi tadi tidak bisa ikut membuka Mungkin saya ingin berbicara sedikit saja ya Terima kasih Sampai dengan semester tiga ini Masih stay di sini ya Karena sudah ada beberapa seleksi alam Kalau Bapak Ibu lihat Satu persatu sudah berguguran Ya Alhamdulillah Kita masih berbahan sampai sekarang Sudah hampir setengah jalan Bapak Ibu Jangan khawatir Kita sudah masuk di semester ketiga Insya Allah Kita kuliah paling juga tiga semester lagi Setelah itu Bapak Ibu tinggal Mengerjakan tugas akhir saja Yang pertama mau saya sampaikan Selain teman-teman yang berguguran Di semester tiga ini Kita kedatangan teman baru Bapak Ibu Bisa diperkenalkan disini ada Ibu Putri Ibu Putri Sudah kenalan mungkin tadi teman-teman Jadi ada dua Ibu Putri ya Disini Bu Ria Jadi ada dua Ibu Putri sekarang Cantik dia ya Iya jadi ada dua Ibu Putri Kemudian ya Alhamdulillah Meskipun ada yang mungkin Dengan kesibukan lain akhirnya Memutuskan untuk berhenti Namun masih ada yang bersemangat Untuk bergabung dengan kita ya Bapak Ibu Kayaknya nggak kerasa kok Kayaknya baru kemarin saya membuka kelas ini Dan kita sekarang sudah semester tiga ya Bapak Ibu Insya Allah Tiga semester lagi juga nggak kerasa Setelah tiga semester lagi Kita akan bertemu semua Bapak Ibu ya Di acarawi sudah Amin Jadi saya harap Tetap semangat Bapak Ibu Meskipun jauh di mata Tapi dekat di Zoom ya Bapak Ibu Senin sama Kamar Rabu Jangan lupa untuk join Zoomnya Kita coba memberikan Bapak Ibu Masing-masing background Ya supaya kita juga pada waktu Bapak Ibu Mungkin ingin ngambil foto juga lebih bagus Background kita bisa sama gitu ya Dan juga mungkin Ya biar sama-sama saja Kita saling menghargai ya Pada waktu ada yang sedang berbicara Mungkin sebaiknya kalau kita tidak ada halangan Tidak ada sesuatu yang mengganggu Ya sebaiknya kita on camp Seperti itu Kemudian terkait dengan Konsentrasi Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bapak Ibu Jadi karena kuliah kita ini Mata kuliahnya banyak yang dimampatkan Jadi sehingga mata kuliah konsentrasi kita juga dimampatkan Bapak Ibu Jadi cuma ada tiga mata kuliah konsentrasi yang dibedakan Dan akan kita start Di periode dua Di periode dua semester tiga ini ada satu mata kuliah konsentrasi Jadi Bapak Ibu yang Mengambil konsentrasi digital marketing Akan mendapatkan mata kuliah digital marketing juga namanya Kemudian yang mengambil konsentrasi sistem analis Akan ada mata kuliah data science Atau keterdasan buatan lah ya semacamnya di sana Karena itu kemarin saya minta Bapak Ibu untuk mengisi Dan mohon yang mungkin merasa belum mengisi Segera diisi karena kita harus segera memplanning Terkait dengan dosen dan berapa kuota mahasiswa Yang mengambil masing-masing konsentrasi Ya perolehan terakhir kemarin Masih menang data mining gitu ya Tapi sistem analis juga cukup banyak kok Bapak Ibu ya Jadi karena memang belum lengkap saja Mungkin di minggu ini saya akan minta Mas Yaldi Untuk kontak Bapak Ibu yang belum mengisi ya Yang belum mengisi konsentrasi Termasuk Bu Putri ya Yang baru masuk pertemuan pertama Langsung suruh mengisi konsentrasi ya Bu ya Jadi nanti mungkin bisa kontak saya saja Kalau misalnya ada hal yang tidak dipahami ya Bu Putri ya Jadi terkait dengan konsentrasi ini Jadi nanti kita akan ada mata kuliah konsentrasi Di periode 2 Jadi di periode 2 nanti Kemungkinan di hari Senin akan ada 2 Zoom Jadi Bapak Ibu yang ikut digital marketing Akan di Zoom A gitu ya Yang ikut sistem analis akan ada di Zoom B Jadi dipecah lagi Kalau sekarang yang aktif 35 Lek dipecah ya jadi belasan ya Bapak Ibu Tapi insya Allah bisa lebih kok Karena hari ini memang ada cukup banyak Yang izin Bapak Ibu Ada beberapa yang mengalami duka Ada beberapa yang memang ini Jadi seharusnya kita lebih dari 35 ini ya Tapi overall saya cukup senang Dan menghargai Bapak Ibu sekalian Yang sudah stay sampai sekarang Intinya itu ya Jadi sampai dengan 1,5-2 tahun ke depan Ya nggak akan kerasa Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu kredit mobil aja 3 tahun ya 1,5 tahun itu cuma sebentar ya Jadi setelah itu kita akan bertemu Wisuda dan Insya Allah Semuanya lulus bareng ya Bapak Ibu Oke Mungkin itu sedikit Rakata dari saya ya Tujuan utamanya saya mau memperkenalkan Bu Putri sih Supaya Bapak Ibu nggak Loh ada orang baru gitu ya Jadi ada anggota baru kita Monggo Bapak Ibu yang kepo-kepo Bisa di Japri Bisa interview wawancara gitu ya Tapi pada intinya Bu Putri ini Posisi di Sulawesi ya Bu ya Posisi di Sulawesi Bu Putri ini Bisa cerita sedikit Bu Di Sulawesi mana Bu Di Sulawesi Tengah Bu Di Sulawesi Tengah Kesibukannya bekerja di apa Bu Sekarang kerja di kantor kejaksaan Bu Oh di kantor kejaksaan Oke baik Jadi Bu Putri ini Kemarin kebetulan Karena posisinya di luar kota Bapak Ibu dan Tidak bisa untuk kuliah di Malang Jadi akhirnya kita sisipkan di Kelas TI online ini Karena Bu Rektor memutuskan Untuk tidak membuka kembali di tahun ini Kelas TI online Tapi dibuka manajemen online Seperti yang sudah saya share di grup Waktu itu Jadi keluar gelarnya berbeda Bapak Ibu nanti keluar gelarnya MM Kalau kita di sini nanti keluar gelar Eh sorry SM ya Kalau kita di sini nanti Keluarnya SPOM Seperti itu Itu saja sih mungkin Supaya Bapak Ibu nggak bingung Karena kedepannya mungkin Akan ada banyak diskusi ya Kayaknya tadi Banyak sekali menarik Pak Andri ya Diskusi-diskusi Nanti tiba-tiba Satu room sama Bu Putri loh Siapa ini? Gitu Ya Saya kembalikan ke Pak Yudis Sudah bisa Pak mic-nya? Waduh Kok masih nggak bisa? Nggak usah pakai headset mungkin Pak? Tidak bisa juga? Ya inilah halangannya Kita bermain teknologi ya Bapak Ibu Karena headset juga ciptaannya manusia ya Kita nggak tahu kapan tiba-tiba dia nggak berfungsi ya Bahkan pada waktu kita Sedang mengoperasikan seperti ini ya Bisa saja tiba-tiba sudah tidak berfungsi kembali Oke berarti kayaknya minggu depan Pak Yudis harus beli headset baru Pak ya Atau pinjem di ini aja Pinjem di labnya Pak Andri nanti Bapak Ibu Pak Andri ini adalah Kaprodi ya Bapak Ibu Tapi Kaprodi nya Prodi desain Jadi di kampus Asia kan di fakultas teknik ini ada tiga Prodi Yaitu teknik informatika, sistem komputer, dan desain komunikasi visual Dan Pak Andri ini adalah Kaprodi dari Prodi desain komunikasi visual Karena itu beliau sudah memiliki dasar teori dan juga praktek yang banyak di bidang ini Nah dalam periode satu ini monggo disedot sebanyak-banyaknya Bapak Ibu Itu banyak macam-macam aja Pasti bisa nanti Pak Andri ya Pertanyaannya banyak Bu Jawabannya tuh susah Tapi kemarin pernah ketemu kok sama Pak Andri di ofis kok Oh iya Mas Pak Adi lagi berkunjung ya Oh iya Oh iya Salah kenal Pak Kemarin gak tegur siapa ya Gak tau juga sih kok sebahaya kalau saya ngajar di Sudah Sudah Oh iya Sudah Sudah dikenali sesuatu Salamat ke satu Sudah saya kenalkan kok pas ke ruangan Sudah Iya Oh saya yang lupa mungkin Pak Biasa Pak Orang saya keliling sambil bawa kantong gitu Pak Oh iya Salamat keliling sambil bawa kantong gitu kan Ngi 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 Nah iya Pak Ibu yang lagi liburan ke Malang Jangan lupa mampir ke kampus ya Minimal ada foto bareng saya Bareng Pak Handri Bareng Pak Yudis Buat oleh-oleh Kayaknya dianggarkan Persemester ini Oh gitu ya Kemarin Bu Bu Ana ya Bu Ana juga Ke kampus sih Ya manajemen kita malah duluan Yang kesana Kita yang belum malah Ya manajemen dari Mentari kemarin Rombongan Itu MOU Itu karena MOU Jangan-jangan itu Bukan jalan-jalan Iya jangan-jangan MOU Kalau Mentari Pak Gak usah ini Ketepak itu Pati di internment Pati ini kuat Gimana coba Kemarin ada oleh-oleh foto bareng saya kok Bu Ana Pak Katanya mau ditunjukin teman-teman S1 nanti Udah ke semua teman-teman Mentari malah Oh iya Iya Itu root cause loh Mas Mambang Tapi hari ini Bu Rina cerah banget loh Bu Iya Kak Pak Soalnya kan Saya pakai laptop yang lama Pak Kameranya Burak banget Jadi saya harus pakai webcam Kalau pakai webcam ya jadinya cerah gini Pak Saya biasanya pakai Webcam-nya laptop sih Saya kira Skincare-nya yang baru Ini skincare teknologi Pak Pak pakai webcam aja Sudah langsung glowing Pak Oke Oke Bapak Ibu Pak Yudis Bisa bersuara Yeay Ini tuan-tuan Pak Silahkan Pak Yudis Saya kembalikan Baik terima kasih Berlaku Selamat bergabung Bu Putri Ini saya juga baru tahu Ternyata ada yang baru join Di semester ini Semoga bisa selesai bareng-bareng Semua Oke Ada pertanyaankah Menyambung materi yang sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi Berkaitan sekaligus Kalau mungkin ada yang mau pertanyaan silahkan bisa diselah Sekaligus saya menyampaikan Secara garis besar Pembahasan yang sudah kita jalani bersama Di pertemuan pertama tadi berkaitan dengan Apa itu menulis Ada yang disampaikan sama Pak Ardi Yaitu menyusun sebuah kata Menulis cerita Atau menuangkan ide Tadi yang juga disimpulkan Atau ditanggapi oleh Pak Andri Berkaitan dengan proses menuangkan ide Disebut Proses kreatif Terus ada Bu Eli Oh maaf sorry Pak Eli Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan Suatu catatan Atau informasi pada suatu media Dengan menggunakan aksara Ini tadi Tersampaikan di chat Mohon maaf saya baru Muncul Terus tadi juga ada Apa itu kreatif Yaitu proses pemunculan Sesuatu yang baru Ada tadi dari Mbak Yolandita Ada dari Bu Putri juga Kreatif adalah Menciptakan sesuatu yang baru Dan unik Kreatif adalah munculnya ide Ada juga tadi Mas Eli dan Mas Ludi Merupakan kemampuan Seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru Ada juga yang berpikir Di luar dari Biasanya Nah ini juga tersampaikan melalui Jet Terus kita juga sudah Membahas berkaitan dengan Menulis adalah bentuk seni Berkreasi dalam Merangkai setiap kata-kata Menjadi Untayan kalimat Lalu tadi Berkaitan sama Pengantar dari Kreatif Eh sorry Copywriting Dan konten dan copywriting Intinya Mempersuasif Orang Untuk Kalau tadi yang dibahas Berkaitan sama kodak ya Jadi Untuk membeli Atau membangun Kepercayaan Kepada Konsumen Implementasi Copywriting Yang tadi Sempat Dibahas Berkaitan dengan pendapat Pak Adi Berparagraf-paragraf Jadi membuat paragraf Ternyata Implementasi Copywriting Yaitu Di balik itu Ada konsep Pembuatan Atau proses Pembuatan Headline Terus Nanti yang akan Ditampilkan Bisa jadi Sebuah Tagline Aja Atau Headline-nya Saja Terus Berkaitan dengan Pemilihan Kata Fiksi Juga STP Tadi ya Segmentasi Targeting Dan Segmenting Targeting Dan Positioning Lalu Berkaitan dengan Korelasi Menulis Menulis Dan Membajak Dan Atau Menulis Dan Berbicara Gitu Terus Terakhir Berkaitan dengan Pertanyaan dari Bu Siti Jika konsumen Tidak terpengaruh Yang salah Yang tidak Terpengaruh Headline Yang salah Yang salah Tidak Iklan Tidak ada yang Salah Begitupun Konsumen Dan Pengiklan Tapi Hanya saja Tidak Sesuai Dengan Segmentasinya Saya 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 Awalnya Sempat Berpikir Ya Saya Ada Ada Jualan Sedikit Kenapa kok Kenapa kok Yang sudah Saya Tawarkan Banyak Saya Menawarkan Ide Jualan Produk Jualan Saya Itu Ke Mahasiswa Tapi kok Malah Kebanyakan Yang Membeli Ibu Ibu Ini Ternyata Oh Ini Yang Ada Kekeliruan Ternyata Jadi Sekumentasi Tersehasia Dari Tulisan Ada Pada Gaya Bahasa Pundisan Yang Biasa Digunakan Adalah Majas Yang Pada Umumnya Perbandingan Pertentangan Juga Sindiran Dan Yang Paling Akwir Adalah Kita Mengamati Kita Sama Mengamati Iklan Iklan Dimanapun Yang Kita Temui Nanti Kita Kita Rekam Atau Kita Catat Atau Kita Ambil Tekline Atau Slogan Yang Menarik Dibilang Pak Andri Boleh Juga Nah Ini Mohon maaf Ada Yang Saya Tadi Sempat Tak Begitu Dengar Karena Sinyalnya Bermasalah Apa Benar Atau Enggak Pak Andri Boleh Juga Sesuai Tempat Bekerja Benar Pak Sesuai Tempat Bekerja Lalu Dikorelasikan Kira-kira Tekline Atau Slogan Tersebut Berkorelasi Dengan Majas Apa Ini Sambil Kita Belajar Mengumati Bisa Tekline Atau Headline Dari Produk 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 Yang Sudah Orang Pasarkan Seperti Itu Oke Sampai Disini Ada yang mau Ditanyakan Belum ada Kalau belum ada Jangan lupa Bapak Ibu Mengisi Angket Angket Ado Visionary Yang Disare Melalui Grup WA Oh Ini Dicat Mengisi Review Kuliah Malam Bisa Langsung Diklik Bit.ly Review Kuliah T.I. Online Baik Terima kasih Atas Atensinya Bapak Ibu Semua Terima kasih Pak Andri Atas Sharing Serinya Semoga Insya Allah Bermanfaat Terima kasih Jika Bu Rina Sudah Menyempatkan Hadir Di Terteman Pertama Malam Ini Selamat Beristirahat Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Terima kasih Pak Edi Selamat Malam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Pak Andri Sama-sama Ketemu lagi Bu Rina Terima kasih Pak Andri Pak Yudis Sama-sama Pak Terima kasih